Investasi atau apapun juga, apabila kita belum belajar. Karena apapun investasi yang kita punya, yang terbaik adalah investasi ilmu pengetahuan. Dalam beberapa tahun belakang ini, ternyata ada suatu instrumen yang baru namanya Bitcoin. Bitcoin ini adalah suatu mata uang digital yang kita biasa sebut dengan Bitcoin currency. Namanya saja Bitcoin, tetapi intinya adalah tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Dan memang dia betul-betul digital, namanya saja coin, tetapi intinya adalah tidak ada bentuknya atau wujudnya. Permasalahannya adalah, mengapa ini bisa menjadi booming ke depan? Dan kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba banyak investor yang melihat ini, itu sebagai mata uang? Tentunya kita harus tahu bahwa kenapa sampai Bitcoin itu terjadi? Karena adanya suatu ketidakpercayaan terhadap mata uang yang kita kenal sekarang. Mengapa demikian? Karena kita sudah tahu semenjak 1970-an, katakanlah 1971, uang yang dicetak oleh pemerintah atau bank sentral tidak mengacu lagi kepada emas. Cuma dahulu, itu setiap uang yang dicetak pasti akan dihitung berapa banyak negara tersebut punya uang, punya emas. Lalu, karena emas ini sulit dibawa-bawa dan tentunya nanti akan terjadi perampokan besar-besaran kalau bapak dan ibu selalu membawa emas sebagai alat tukar, sehingga dicetaklah uang dengan jaminan adalah emas itu sendiri. Tapi setelah 1971, semua dihilangkan. Jadi, setiap negara boleh mencetak uangnya kapan saja. Dengan uang yang banyak yang dicetak, tentunya uang ini akan menjadi nilainya turun. Karena nilainya turun, orang mengatakan bahwa inflasinya naik akhirnya. Jadi, inflasi itu adalah sebenarnya penurunan nilai mata uang. Bukan karena harganya naik-naik terus, itu adalah salah satunya. Tapi intinya adalah nilai uangnya turun. Jadi, pada saat kita mempunyai uang 50 ribu rupiah, zaman dulu satu keluarga kita bisa makan. Tapi saat ini kita punya 50 ribu rupiah, kita hanya bisa makan sendiri dan ngopi di Starbucks dan itu juga masih kurang lainnya. Sehingga nilainya yang turun. Tetapi, zaman dulu kita punya satu gram emas, itu harganya katakanlah 280 ribu rupiah per satu gramnya. Hari ini sudah mencapai 860 ribu rupiah per satu gramnya. Gramnya sama, tapi nilainya naik. Itu artinya adalah pada saat inflasi itu mulai timbul, di mana nilai uang turun, maka investor mulai masuk ke dalam emas untuk membuat mereka tetap kaya. Jadi ingat, emas itu bukan untuk investasi. Banyak orang mengatakan investasi emas gitu. Teorinya benar, kenyataannya salah. Karena dengan nilai uang yang turun, maka di hedging dengan emas, kita akan mempunyai kekayaan yang sama. Itu adalah tugas emas. Tapi bukan berarti kita bertambah kaya, enggak juga. Permasalahannya adalah harga atau nilai emas itu selalu naik. Mengapa? Karena setiap bank sentral bisa mencetak uangnya kapanpun dia mau. Dan ini membuat inflasi menjadi naik terus. Ada komunitas-komunitas, orang, kelompok. Siapapun itu mulai tidak percaya. Kenapa? Karena ini akhirnya bisa menjadi bahan permainan dan kepentingan suatu institusi. Akhirnya mereka membuat yang namanya Bitcoin. Bitcoin inilah yang mereka buat dengan salah satu teknologi. Teknologinya yang cukup canggih tentunya. Di mana mereka mengenalnya dengan sistem blockchain. Sistem blockchain adalah pada saat Bapak dan Ibu menaruh uang, misalnya, di suatu perbankan. Butuh sekali, banyak sekali orang di dalamnya. Hanya untuk mencatat. Mencatat bahwa Pak masukkan uang, nanti dikirim, dan sebagainya. Itu butuh proses yang lama. Butuh orang yang banyak sehingga biayanya tinggi. Dan pada saat Bapak ingin atau Ibu ingin mengirimkan uang ke Amerika, itu juga sama. Prosesnya sama. Banyak orang yang terlibat, banyak sistem yang terlibat. Dan yang jelas, pasti biayanya menjadi mahal. Dan semuanya akan tersentralisasi ke dalam suatu sistem. Bitcoin menggunakan suatu teknologi yang namanya blockchain. Dimana teknologinya tidak ada dalam satu sentral. Server yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Artinya bahwa sistem ini sulit untuk ditentas. Dimana mau nuntasnya? Dimana mau ngebajaknya? Karena tidak ada di dalam satu server yang terpusat. Ini yang membuat akhirnya mereka menjadi menjijik jauh lebih murah. Dan itinya jauh lebih cepat. Tidak ada lagi pencatatan yang terpusat. Semuanya terdesentralisasi. Dan semua transaksi itu dilakukan penyegelan. Dan penyegelan ini nanti diumumkan. Masuk ke dalam blockchain. Dan segel ini yang mereka sebut sebagai proof of proof. Dan semuanya ini itu karena adanya suatu teknologi. Teknologi inilah yang merubah semuanya. Kalau kita berbicara investasi. Emas bukan adalah suatu investasi. Yang kalau investasi ya mau tidak mau silahkan taruh di sahab. Silahkan tahu di properti itu investasi. Tapi kalau emas itu hanya ingin membuat Anda tetap menjadi orang kaya. Karena nilai uang yang Anda pegang itu terus turun. Sedangkan nilai emasnya naik. Ada satu lagi. Dengan teknologi blockchain ini. Maka bitcoin bisa dibilang sebagai aset digital. Banyak kelebihannya dan tentunya banyak kekurangannya. Apa saja sih kelebihannya? Kelebihan dari blockchain ini. Ini sebenarnya hampir sama sama emas. Dia terbatas. Dia hanya ada 21 juta coin di seluruh dunia. Seperti saya katakan tadi, sistemnya sulit sekali untuk dilentas. Karena dia tersebar. Dan setiap kita mempunyai wallet, tentunya kita mempunyai laporannya. Semuanya dapat dilakukan dengan sangat cepat. Karena semuanya menggunakan suatu teknologi yang cukup maju. Apabila kita punya emas, tentunya kita harus menyimpan emas itu. Ketua The Fed, yaitu Jeremy Powell. Seperti mengatakan. Bahwa bitcoin ini nggak lebih mirip di US dollar. Dia lebih mirip dengan emas. Maka wajar kalau banyak orang melihat fundamental daripada bitcoin. Itu hampir sama dengan emas. Nah, lalu bagaimana korelasinya? Korelasinya sebenarnya mudah-mudah saja. Kalau kita kembali ke tahun 2020. Awal terjadinya covid. Kita bisa lihat bitcoin pada saat itu. Kalau nggak salah, harganya cuma 10.000 US dollar. Tiba-tiba pada saat covid menyerang. Kita sudah bisa lihat dia naik dari 10.000, naik ke 65.000. Boleh sekatakanlah naik ke 60.000 US dollar. Kenaikannya sekitar 600%. Tapi kita bisa lihat dari tahun 2020 pada saat covid menyerang. Emas hanya naik sekitar 43%. Yang satu naik 600%. Yang satu hanya 43%. Badan ibu, kita bisa melihat. Bahwa pada saat dunia mulai tidak pasti. Saat ini tentunya banyak orang memasukkan uangnya itu ke dalam suatu aset digital. Dan tentunya ini menjadi suatu peluang buat kita untuk melihat bahwa ada instrumen yang bisa menghasilkan jauh lebih besar. Kita bisa lihat satunya naik 43%. Satu lagi naik 600%. Artinya apa? Apabila bitcoin ini tidak ada, seharusnya emas sudah tembus. Bisa naik lebih dari 50%. Tetapi ada aliran dana yang menyebabkan kenaikan ini atau investasi ini pasti akan terbagi. Bapak dan ibu setiap investor, setiap pelaku pasar menginginkan suatu keuntungan yang besar dan cepat. Banyak orang mengatakan bahwa bitcoin ini ilegal. Bitcoin ini masih dipertanyakan. Bitcoin ini begitu dan begini. Apapun yang mereka bicarakan. Selama di dalam komunitas masih percaya dan perusahaan besar masih menggunakannya. Kita akan lihat bahwa ke depannya dia akan terus naik. Kita mulai melihat dan jangan lupa, jangan pernah kita memasukkan uang kita ke dalam suatu bentuk investasi atau apapun juga. Apabila kita belum belajar. Karena apapun investasi yang kita punya, yang terbaik adalah investasi ilmu pengetahuan. Karena dia akan membelikan suatu imbal hasil yang terbaik di kemudian hari. Yang sering kita lakukan adalah kita selalu melakukan investasi uang di awal. Dan kita nggak pernah mau menginvestasikan waktu kita untuk belajar. Nggak mau kita buka buku. Nggak mau kita belajar. Dan paling senang adalah kita percaya dengan omongan orang. Jangan pernah percaya dengan siapapun. Tetapi mulailah untuk belajar. Karena kita nggak pernah tahu di masa yang akan datang bagaimana keadaan keuangan kita, penghasilan kita. Tapi yang jelas kita mempunyai suatu pengeluaran yang selalu fix dan kemungkinan besar akan terus meningkat. Terima kasih telah menonton!